Saudara-saudari, sekalian terkasih dalam Kristus, Hadiah apa yang paling indah yang kita bisa terima dari Tuhan? Kalau ditanya, mau hadiah apa? Umur panjang? Rejeki yang berlimpah? Kecantikan? Keterkenalan? Mau hadiah apa? Hadiah yang paling indah yang kita bisa terima dari Tuhan adalah Rahmat keselamatan, keselamatan jiwa kita Hidup yang kekal, hidup bersama Tuhan Dan hidup bersama Tuhan itu sudah bisa mulai di dunia Tetapi berapa banyak orang yang akan bilang kepada Tuhan Yang aku minta dari Tuhan adalah Rahmat hidup yang kekal Gak banyak Kalau orang ditanya sama Tuhan, kamu mau hadiah apa? Mungkin paling banyak bilang Rejeki yang berlimpah Atau kecantikan Berapa banyak yang mau menerima rahmat keselamatan dari Tuhan Kenapa gak banyak orang yang mau atau lihat ini sebagai hal yang paling penting? Karena mereka tidak mengerti Karena mereka tidak punya disposisi di dalam hatinya Oleh karena itu Kita melihat dalam hidup sehari-hari Ada banyak orang tidak bisa menerima Berbagai hal yang berharga Karena mereka tidak mengerti Kalau dalam Injil hari ini Dikatakan Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing Kenapa? Karena anjing gak ngerti Barang yang kudus itu menjadi sampah Kalau kepada anjing Lebih baik kasih daging Pasti anjing senang Tapi dikasih Barang yang kudus Dikasih lihat salib Gak suka Lalu dikatakan Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi Karena babi gak ngerti Apa itu mutiara Babi gak tahu Bahwa mutiara itu Sangat berharga Tapi kalau kasih makanan kepada babi Langsung dikejar Kalau kasih mutiara Digigit keras Dibuang Diinjak-injak Karena apa? Karena babi gak tahu bahwa itu berharga Bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan kasih kepada kita Rahmat keselamatan Anda mau terima gak? Kalau disuruh pilih Antara terima uang banyak Tapi buat dosa Tapi korupsi Sama selamat Tapi gak dapet duit Pilih mana? Kok pada ketawa? Susah pilihannya Romo Nah tapi kalau kita tahu Bahwa yang paling penting Adalah keselamatan Gak pikir dua kali Gak pikir dua kali Karena Anda tahu Mana yang paling berharga Siapkan hati Anda Jangan sampai Kita seperti anjing dan babi Yang gak ngerti Bahwa yang Tuhan kasih kepada kita Itu adalah harta Yang tidak Ternilai harganya Semoga kita semua hidup Dalam terang Tuhan Sehingga kita Bisa Menerima Rahmat keselamatan Yang Tuhan Mau berikan Kepada kita semua